Intro Ashkam darda Mungkin Anda tidak pernah mendengar atau belum pernah mendengar kata-kata tadi Tapi dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Hurairah saat itu Belum mengatakan Ashkam darda Ternyata itu bahasa Persi yang artinya ternyata kamu sakit perut ya Ternyata setelah Nabi mengatakan seperti itu Lalu Nabi mengatakan sholat langkau karena sholat itu adalah obat Hadis ini direwetkan oleh ibu maja Teman-teman sekalian ternyata ada hal yang menarik berkaitan dengan sholat Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat itu sebenarnya obat Dan dalam rewet yang lain sholat malam pun Nabi katakan sebagai obat Jadi Masya Allah luar biasa sholat itu obat Dan kalau ini kita pakai tools tanda kutip ini Atau mungkin perangkat yang berkah dan luar biasa yang Allah berikan Sebagai bentuk carian kepada kita semua Khususnya di bulan Ramadan ini Saya kira mungkin Masya Allah harusnya umat Islam menjadi umat yang sehat-sehat semua Dan yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata Islam atau mungkin Ramadan itu memberikan pedoman untuk 10 hari terakhir kita betul-betul merasakan atau Kata-kala sibuk dengan aktivitas ibadah dalam bentuk ikhtikab di 10 hari yang terakhir Jadi ini saya mau kasih klub sedikit kepada anda semua Kita sudah tahu tadi pedomannya Bahwa Nabi sudah mengatakan bahwa sholat malam itu obat Ya kemudian dalam hadis yang lain juga Sholat tadi dengan sahabat Abu Hurairah Nabi katakan sholat itu adalah obat Saat itu Abu Hurairah sedang sakit perut Maka sebenarnya kalau kita pakai kata kala Perintah ini sebagai cara kita untuk menyehatkan raga kita Inilah waktu yang paling tepat Kenapa? Karena di 10 hari terakhir kita tahu Rasulullah SAW dan para sahabat itu menyibukkan diri mereka Dengan sholat-sholat sunnah dan membaca Al-Quran Tapi kita tahu ya harus kita pahami disini bahwa Kita bukan sholat untuk sehat Kita bukan membaca Al-Quran untuk sehat Tapi karena kita membacanya atau melakukan sholat tadi Karena mengharap Allah Atau mengharap idah Allah Bukan untuk aktivitas yang lain Tapi itu efek yang bisa kita diniatkan Atau kita minta kepada Allah Agar Allah SWT memberikan efek tadi kepada kita semua Ya Allah jadikan sholatku ini Pembersih hatiku Jadikan sholatku ini ya Allah Sebagai pembersih ragaku dari Mungkin penyakit-penyakit atau sakit-sakit yang lain Subhanallah Masya Allah Barakallahnya Bapak-Ibu sekalian Ternyata itu kita bisa rasakan momen tadi di Ramadan tahun ini Kenapa? Karena tahun ini semudah-mudahan Kita dimudahkan di negeri kita ini untuk bisa ikhtikam Sehingga nanti kita menyibukkan diri kita Dengan amal ibadah Khususnya sholat dan membaca Quran Di 10 hari terakhir Ya Masya Allah luar biasa Dan Tentunya Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa Ramadan atau mungkin Sholat tadi punya efek yang manfaat luar biasa Yang tidak juga memberikan manfaat Yang luar biasa Adalah membaca atau menghafal Al-Quran Kita tahu Setiap huruf-huruf Al-Quran tadi Memberikan efek Atau mungkin memberikan Pahala untuk kita Kalau kita membacanya Huruf-hurufnya setiap satu huruf Ya Dan yang menarik lagi Ternyata bahwa Ketika kita membacanya dengan tartil Ya sebagaimana perintah Allah Waratulil Quran Netartila Bacalah Quran dengan tartil Dengan tajwidnya Dengan tasin yang baik Maka itu akan memberikan efek kepada organ-organ Untuk tubuh kita Setiap dengungan kita Setiap Apa namanya Pembacaan yang jelas Seperti izhar Ikhlab Ikhfa Seperti itu Itu memberikan efek Dalam tubuh kita Setiap dengungan tadi Dan setiap harokat Yang kita panjangkan Kalimang harus dipanjangkan Dan setiap harokat Yang harus dipendekkan Kalimang harus dipendekkan Itu akan memberikan efek Yang luar biasa Untuk tubuh kita Dan itu sudah banyak Penelitian yang Menjelaskan tentang itu Bagaimana Ternyata Sholat Dan Kataklah salah satunya Tadi Al-Quran tadi Bisa menjadi obat Dan itu sudah menjadi Janji Allah Dalam Al-Quran Kita tahu Allah mengatakan Atau berfirman Dalam Al-Quran Dan kami jadikan Dan kami turunkan Al-Quran ini Sebagai penyembuh Sebagai pengobat Gitu kan Shifa Bagi Di dalam dada Orang-orang yang beriman Dan tidak Itu Allah berikan Pada orang-orang yang zolim Maka sebenarnya Kalau bulan Roma Dan khususnya Di bulan Atau mungkin Di 10 hari terakhir Kita di ikhtikab ini Kita menjadikan Itu sebagai momen Untuk memperbanyak Sholat-sholat sunnah kita Memperbanyak Membaca Quran kita Dan memperbanyak Menghafal Quran kita Maka bisa dibayangkan Betapa sehatnya Raga kita Sebagai efek Dari sehatnya Hati atau iman kita tadi Dan tidaklah penting Kita juga perlu nih Mikirin Bagaimana Iktikab tahun ini Makanan yang dimakan pun Tetap sehat Tetap berkualitas Dan jauh dari Makanan-makanan Yang Ya ketaklah Tinggi kalori Tapi miskin serap Bahkan menggunakan Bahan-bahan sintetik lain Sehingga akhirnya Tubuh kita begitu berat Untuk mengerjakan Sholat malam Tubuh kita begitu berat Untuk kataklah Baca Quran ketika Malam-malam Sepuluh hari terakhir tadi Maka Nah disini kita perlu Belajar sedikit ya Seperti saya jelaskan Bahwa ternyata Itu ternyata Banyak sekali dalam Islam Para ulama dan para Selapusoleh memberikan Perdoman tentang itu Contoh Kita tahu Kismis Kismis itu ternyata Memberikan efek yang sangat baik Untuk menguatkan Fungsi otak Dan meningkatkan Hafalan atau keceresan kita Ada juga disebutkan Luban Luban salah satu Apa itu namanya Produk ya Produk dari tumbuhan Yang ternyata Juga memberikan efek Untuk bisa meningkatkan kecerdasan Dan itu kita bisa buat Di bulan-bulan seperti ini Atau mungkin di 10 hari terakhir Sehingga nanti Ngapal Quran yang lebih cepat Lebih kuat Lebih melekat Dan solatnya juga Lebih efektif Lebih optimal Dan tentunya Tubuh kita tetap Berenergi dengan Mengkonsumsi makanan-makanan Yang nasihat Apa saja dok Makanan-makanan yang nasihat tadi Oh banyak sekali Kurma salah satunya Anda bayangkan Kalau saatnya kita makan kurma Kita sudah mulai Katakanlah ya Apa itu Mengmodip sedikit kurmanya Anda bayangkan Kalau saatnya kita makan kurma Sebagaimana Nabi makan kurma Loh Nabi memang makan kurma Seperti apa Ternyata Nabi makan kurma Tadi dengan lemak Lemak apa Lemak Kalau sekarang namanya Lemak dari lemak hewan Yang kita sebut dengan Butter Jadi bayangkan ada kurma Kita coel pakai lemak Dari butter Itu ternyata memberikan Efek yang luar biasa Dan tidak membuat Tubuh kita terlalu berat Dengan kurma tadi Sehingga nanti Pencernaan lebih lancar Dan dari solat pun Kita sudah dapat Pencernaan lebih lancar Tapi ditambah lagi Dengan kurma Yang kita makan Sebagaimana Nabi makan kurma Dengan menggunakan butter Atau lemak dari hewan tadi Itu ternyata efek luar biasa Belum lagi kita bicara Tentang bagaimana Kurma tadi kita tambahkan Dengan produk-produk yang lain Misalkan Anda makan kurma Jadi camilan waktu ikhtikap apa Banyak Bisa pakai kurma Bisa pakai almond Bisa pakai kurma campur mentega Atau mungkin kurma campur Apa itu Coklat yang hitam Itu juga bisa Atau dark coklat Itu ternyata memberikan efek Yang powerful untuk tubuh kita Bisa beribadah Lebih kuat lagi Dan ditambah dengan air mineral Mungkin Atau mungkin rempah-rimpah Kita bisa buat Atau air Rembusan Rendaman dari Kismis Atau dari kurma Itu ternyata memberikan efek Kekuatan luar biasa Di samping Daripada itu semua Hapalan kita juga akan Semakin kuat Semakin melekat Karena kita mengkonsumsi Makanan-makanan yang sehat Selama ikhtikap Di bulan Ramadan tahun ini Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.